berikut ini saya akan menunjukkan kepada kalian dua jenis ogogoh dari banjar yang berbeda namun sebelum kita lanjut silahkan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan lainnya oke mari kita lanjut oke para permisa pertama-tama kita akan pergi ke tegal permai pertama lokasinya dekat di dalung bali banjar ini terlihat sangat luas sekali dan juga sangat pegah ya kita tahu posisi bali banjarnya di area dalung atau di area badung dan terlihat ogogohnya berada di tengah banjar masih dalam keadaan terikat pada pagar untuk ulat-ulatannya sendiri ini lumayan rapi menggunakan tali rapia sebagai pengikatnya dan menggunakan arotan bambu untuk ulatannya untuk di dalam ogogoh ini saya belum melihat ada bantuan dari besi masih berupa bambu dan juga ada kayu ogogoh ini menyerupai seperti bentuk dari celuluk karena memiliki badan yang besar perut yang buncit kaki yang besar dan juga memiliki susu yang lumayan besar ketika di dalam banjar saya baru hanya melihat satu ogogoh saja yaitu ogogoh ini mungkin ogogoh ini memiliki pasangannya karena itu sistemnya dia membuat pertama kemudian dijadikan satu jadi inilah ogogohnya oke permisa sekarang kita lanjut ke balai banjar yang terletak di imam bonjol di dalam banjar ini terlihat sudah ada ogogoh yang besar ogogoh ini ada tiga macam yang pertama di bawahnya ada gurita yang besar terlihat gurita yang berada paling bawah memiliki beberapa kaki yang masih belum jadi 100% kira-kira ini masih dalam proses di 60% untuk bentuknya sendiri sudah sangat menyerupai gurita dan kita bisa lihat di atas gurita ini terdapat dua jenis ogogoh yang pertama ada yang belum di kaput dengan koran tapi sudah memiliki tapel mungkin tapel tersebut hanya digunakan sebagai hiasan sementara saja di sebelah sisinya lagi terdapat ada ogogoh yang sudah di kaput dengan koran dan juga sudah diplaster dengan lakban yang berwarna coklat dan bisa kita simpulkan dari ketiga jenis ogogoh ini terlihat dua di atas gurita melakukan aksi pertengkaran dan guritanya ada di bawah seperti yang kita ketahui binatang-binatang yang terdapat pada cerita para dewa biasanya binatang tersebut adalah kendaraan para dewa mungkin dalam cerita ogogoh ini memiliki sketsa atau cerita yang dimana guritanya sebagai kendaraannya dan aksi pertempuran dilakukan di atas gurita tersebut dan kalian bisa mengaksikan inilah ogogoh dari bali banjar yang terletak di iman bonjol oke para pemisah semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan-pengetahuan yang lainnya semoga di next video kita bisa memberikan informasi-informasi berupa ogogoh ini lagi see you selamat menikmati